Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari minggu. Hari ini, Bina Iman Anak mengadakan pertemuan pertama aksi puasa pembangunan atau yang biasa disebut juga APP. Tema APP tahun ini yaitu hemat listrik, sebuah kenormalan baru. Untuk tema hari ini adalah keragaman sumber energi. Bacaan kitab suci yang diambil dari kitab keluaran bab 5 ayat 10-19. Adik-adik, disini siapa yang sudah siap untuk mengikuti Bina Iman? Yuk kita mulai. Halo, hai, kita jumpa lagi di Bina Iman Anak Santo Franciscus Asisi Sukasari. Selamat pagi adik-adik. Masih tetap sehat kan? Masih tetap semangat meskipun kalian tinggal di rumah. Adik-adik, tahu enggak tanggal 17 Februari kemarin, kita sudah ragu abu lho. Adik-adik, ada yang belum terima abu? Kalau ada, enggak usah bersedih, enggak usah berkecil hati. Karena situasi seperti ini, adik-adik memang belum diperkenankan untuk ke gereja. Tapi, bukan tanda abunya yang penting buat kita. Yang penting buat kita adalah pertobatan. Ya, pertobatan kita yang penting buat kita. Nah, masa sesudah rabu-abu adalah masa apa? Masa pra-paskah. Hmm, biasanya masa pra-paskah kita ngapain? Mengadakan pertemuan APP. Iya, aksi kuasa pembangunan. Untuk tahun ini, keuskupan Bogor mengambil tema Hemat listrik, sebuah kenormalan baru. Hmm, adik-adik ingin tahu kan apa itu? Kita ikutin APP untuk pertemuan pertama. Tapi sebelumnya, kita harus berdoa dulu. Yuk, kita berdoa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang. Jari manis, page cincin, jari klingkingku sayang. Ku berhitung, satu, dua, tiga, empat, dan lima. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Kudus. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Kami mau mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat dan perlindunganmu. Sekarang kami akan mengikuti kegiatan bina iman anak. Berkatilah dan sertai kami agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sehingga kami lebih mengenal engkau. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Kudus. Amin. Halo adik-adik. Sebelum kita melalui demikiannya, jangan berdiri dulu, kita nyanyi sama-sama. Lagi pertama, kita melalui Allahku Besar. Allahku Besar, Kuat dan Berkuasa, Tidak ada yang mustahil baginya. Ya, ya. Allahku Besar, Kuat dan Berkuasa, Tidak ada yang mustahil baginya. Ya, ya. Ku memiliki, Tidak ada yang mustahil baginya. Ya, ya. Allahku Besar, Kuat dan Berkuasa, Tidak ada yang mustahil baginya. Ya, ya. Lagi kedua ya adik-adik. Jalan serta Yesus, Jalan serta-nya setiap hari. Jalan serta Yesus, Serta Yesus ke menang. Jalan serta-nya setiap hari. Jalan serta Yesus, Serta Yesus ke menang. Adik-adik, kita siapkan Alkitab. Kita buka Alkitab Keluaran, Bapak 5, Ayat 10 sampai dengan 19. Maka, para pengerah bangsa itu dan para mandunya pergi dan berkata kepada mereka, Beginilah kata Fir'on, Aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya. Tetapi, Pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Lalu, Berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tumbul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-penggerah itu mendesak kepada mereka dengan berkata, Selesaikanlah tugasmu, Yaitu tugas sehari-hari seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengerah-penggerah Fir'on memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu-bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Tersudah itu, Pergilah para mandur Israel kepada Fir'on dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah keluarku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan kepada hamba-hambamu, Tetapi walaupun begitu, Kami diberitakan, Buatlah batu-bata. Dan dalam pada itu, Hamba-hambamu ini dipukuli Padahal rakyat Tuhan pula yang bersalah. Tetapi ia berkata, Pemalas kamu, Pemalas, Itulah sebabnya kamu berkata, Izinkanlah kami pergi mempersiapakan kurban kepada Tuhan. Jadi, Sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, Tetapi, Jumlah batu-bata yang sama harus kamu serahkan. Maka, Mengertilah para malur Israel, Bahwa mereka ada dalam kesusahan. Karena dikatakan kepada mereka, Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu-bata pada tiap-tiap hari. Demikianlah sabda Tuhan, Syukur kepada Allah. Adik-adik, Dalam bacaan tadi dikisahkan, Bangsa Israel, Dalam perlindasan bangsa Mesir. Dimana pada waktu itu, Mereka harus membuat batu-bata, Sekaligus mengumpulkan jerami. Suatu pekerjaan yang sangat-sangat berat. Karena, Dua pekerjaan itu, Tidak mungkin diselesaikan dalam waktu satu hari. Nah, Adik-adik, Kira-kira, Sumbuh energi apa yang dipakai Bangsa Israel, Untuk menyelesaikan pekerjaan tadi? Sumbuh energi yang dipakai adalah, Tenaga manusia. Karena waktu itu, Bangsa Israel, Tidak mempunyai mesin, Tidak mempunyai alat, Sehingga, Yang mereka punya, Hanyalah tenaga. Yang pada akhirnya, Mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, Adik-adik, Kira-kira, Capek tidak seperti itu? Pasti sangat capek. Karena, Energi yang dibutuhkan, Sangat-sangat banyak. Adik-adik, Aksi kuasa pembangunan, Kusupan Bukur Tahun ini, Mengangkat tema, Limat listrik, Sebuah peneramalan baru. Adik-adik, Tahu, Sumbut energi alam yang diberikan Tuhan kepada kita? Betul. Ada matahari, Ada angin, Ada air, Ada penas bumi. Dari sumber alam tadi, Bisa menghasilkan energi, Salah satunya adalah, Lestrik. Nah, Adik-adik, Bisa dibayangkan, Kalau dalam kegemaran sehari-hari, Tidak ada listrik. Kalau malam pasti gelang, Tidak bisa, Menyalakan TV, Menyalakan lampu, Tidak bisa menyalakan komputer, Dan sebagainya. Susah kan? Nah, Adik-adik, Tahu, Bagaimana sih, Listrik itu, Dapat dari mana? Listrik yang kita pakai sehari-hari, Didapat dari, Bunya bumi, Ada nuklir, Ada petubara, Ada panah bumi, Ada gelombang air laut, Dan sebagainya. Proses pembuatannya, Sangat panjang, Dan perlu biaya yang sangat-sangat tinggi. Nah, Adik-adik, Mulai sekarang, Yuk, Kita gunakan listrik, Sejama semungkin. Adik-adik, Aktivitas pagi hari ini, Kita akan membuat, Lipas angin seperti ini. Bahan perannya, Kita siapkan, Kertas lipat, Atau kertas warna, Ukuran 14 cm, Jumlah 4 lembar, 1, 2, 3, 4, Lalu, Kertas lipat, Atau kertas warna, Ukuran 20 cm, 1 lembar, Lalu, Kertas lipat, Ukuran 2 cm, Kali 20, 1 lembar, Lalu, Kita siapkan juga, Lem kertas, Atau, Dabletable tape, Lalu punting, Atau cutter, Atau lagi, Kita siapkan, Darum pentul, Seperti ini, Sekarang membuatnya, Kita lipat, Kertas ke arah diagonal, Lalu, Kita potong, Jadi, Seperti ini, Kita boleh potong, Pakai gunting, Atau cutter, Lakukan, Kampel kertas tadi, Sehingga, Kita mempunyai, 8, Kertas, Berwarna, Lalu, Kita siapkan, Kita potong, Kertas, Berbentuk lingkaran, Seperti ini, Lalu, Kita lipat, Sehingga, Mendapatkan, Ketik tengah, Dari lingkaran, Tersebut, Kemudian, Bagian ujung, Kertas disini, Kita kasih lem, Atau double tape, Lalu, Kita tempelkan, Ke lingkaran tersebut, Lalu, Kita tempelkan, Kertas yang lain, Usahakan, Berbeda warna, Seperti ini, Seperti ini, Seperti ini, Kita lakukan, Semua kertas, Semua kertas, Membentuk, Sebuah lingkaran, Hasilnya, Seperti ini, Lalu, Kita lipat, Kita lipat, Bagian, Ujung, Ujung, Kertas tersebut, Setelah, Seperti ini, Bagian, Ujung, Dari, Kertas tersebut, Kita kasih lem, Atau double tape, Lalu, Kita lipat, Ke ujung, Hasilnya seperti ini, Lalu, Kita lem, Bagian, Tutup dengan, Bagian tengah, Kita tutup dengan, Lingkaran yang satu lagi, Seperti ini, Lalu, Kita siapkan, Darum bentuk, Untuk melubangi, Kipas tersebut, Adik-adik, Karena ini tajam, Adik-adik, Bisa minta, Bantuan kakak, Atau mama, Atau papa di rumah, Seperti ini, Lalu, Kita siapkan, Petas yang kita potong tadi, Membentuk, Satu bulungan, Seperti ini, Lalu, Kita lem ujungnya, Sehingga, Terbentuk seperti ini, Kita akan membuat tangkainya, Dari kertas, Gulungan seperti ini tadi, Kita gulung, Seperti ini, Supaya lebih rapi, Kita potong ujungnya, Seperti ini, Lalu, Kita lubang pakai, Darum tadi, Kita sakukan, Kipas sudah jadi, Kita sudah mendengarkan firma Tuhan, Kita sudah bertegunggi tas, Pesan kakak, Ingat, 5 M, M pertama, Memakai masker, M kedua, Menjaga jarak, M ketiga, Menjijit tangan, M keempat, M keempat, M makan-makan berkisi, M kelima, Lindung vitamin, Terima kasih, Ayo adik-adik, Kita berbimu, Kita nyanyi sama-sama, Saya senang, Jadi anak Tuhan, Siang jadi kenangan, Malam jadi intian, Cintaku semakin mendalam, Saya senang, Jadi anak Tuhan, Siang jadi kenangan, Malam jadi intian, Cintaku semakin mendalam, Bagaimana kalian senang kan? Sudah bernyanyi, Membaca kitab suci, Mendengarkan cerita, Terus, Aktifitas, Nah adik-adik, Sekarang, Hari ini sudah siang nih, Adik-adik harus menjelahat, Adik-adik harus jaga kesehatan, Meskipun, Adik-adik tinggal di rumah, Sekarang, Kakak akhiri, Pertemuan, APP yang pertama, Dengan, Berdoa, Yuk adik-adik, Kita siapkan, Hati kita, Kita bersikap yang baik, Untuk menghadap Tuhan, Jari jempol, Jari telunjuk, Jari tengah yang panjang, Jari manis pakai cincin, Jari klingkingku sayang, Ku berhitung, Satu, Dua, Tiga, Empat, Dan lima, Lipat tangan, Tutup mata, Mari kita berdoa, Teman-teman, Marilah kita bersatu dalam doa, Dalam nama Bapak dan Putra dan Nama Kudus, Amin, Tuhan Yesus, Terima kasih atas berkatmu, Kepada kami, Dari awal, Pertengahan, Hingga akhir, Kami sudah boleh, Mengikuti, Binaiman anak, Bersama, Secara online, Terima kasih Tuhan Yesus, Amin, Dalam nama Bapak dan Putra dan Nama Kudus, Amin, Tetap jaga kesehatan ya, Dari tetap tinggal di rumah, Pak Arti, Pak Toko, Kesehatan, Selalu cuci tangan, Kek Master, Dan jaga jarak, Sampai jumpa minggu depan, Dadah, Bye bye, Bye bye, Bye bye, Terima kasih.